Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini kita akan coba update openclass ya guys yang dimana katanya openclass sudah ada ini ya ada apa namanya ada dashboardnya nah ini admin sudah buktikan ini admin sudah update dan ya di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada empat ya jadi di sini ada ICT metajuber dashboard dan dashboard Oke kita akan update ini admin akan coba install firmware yang admin share dulu yang kemarin ya sorry ini ya ya admin coba sisnya mungkin nanti admin perkecil lagi ya sisnya ya ini kita akan install ini enggak perlu di apa namanya di ekstrak ekstrak ya Hai ke pertama kita kesini dulu ya ke manager ke device manager nah ini oke ini gak ketek ya kita bisa copot kita pasang lagi biar ketek put nah ini caranya ya kita delete volume yang warna biru ini biar bersih ya partisi nya oke kita delete juga disini nah seperti ini ke sudah kita buat new volume new volume ya oke di hadis ini 32 ya tetap new volume semuanya 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 oke kita cek di sini ha mana ha ini ya sudah berhasil ya guys ya oke jika sudah berhasil maka tandanya nanti seperti ini ya nah itu ya kosong dan ini partisinya sudah bersih hari ya kita langsung install firmwarenya menggunakan dengan rufus rufusnya terserah kalian menggunakan versi terbaru versi lama terserah nah ini ya format XZ ya oke kita klik open nah ini kita langsung start aja kita tunggu prosesnya guys ya selamat menikmati 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 nah disini sudah ke detek boot ya oke itu sudah ke detek boot jika sudah seperti ini kita bisa langsung pasangkan si SD cardnya ini ke STB nya ke admin pasang dulu ya oke kita langsung buka browser dulu ya ini kita cek dulu apakah sudah ke detek atau enggak ceknya disini ya internet Oh ini ya dengan IP 1.1 Oke kita langsung tambah nah oke ini sudah ke detek ya oke ini open class nya kita cek nah ini belum ini ya belum ada ini apa namanya belum ada yscd yang z-spot ya jadi cuman ada tiga ada yscd panel metacuber dan dashboard belum ada z-spot nya ya z-spot Oke ini kita akan update update tampilannya seperti ini nih ini versi berapa nih nih di versi kita cek disini di suren to update version Oh ini belum ada koneksi internet ya maaf ya jadi admin hubungkan dulu handphone admin biar ada koneksi biar ada koneksi internet ya kita coba cek cek interface nah ini sudah detek dapat tes lagi kembali plug-in setting version update cek update oke oh ini biar biar sedih running nih ya disable ya biar jalan internet nanya koneksi internetnya biar jalan hai 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 masih belum ada koneksi internet ya hmm hal sudah detek oh ini ya berjalan ya hai 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 ini sudah jalan nggak ini arti jalan juga Hai Hei kita coba cek disini Ina prak in Neko kita cek ya tak Dunya running juga nico nih Oke Niko yang enggak running tetap lakin version update version update disini masih belum tampil ya masih calling data ya mungkin karena kondisi internetnya ya kita coba Oke ini enggak jalan ya hingga jalan nah ini di versi 460 14 ya yang terbaru tuh 079 kalau nggak salah ya ini masih 014 yang terbaru itu 079 makanya kita akan update untuk lebihnya kita yang enggak usah dia seperti yang lainnya ini enggak usah-usah cuman si open classnya aja ini kendalanya koneksinya nih koneksinya enggak terhubung nggak sini nih tar kita copot dulu infradmin kita coba masukkan atau hubungkan kembali kita set ring kita cek kembali guys ya Nah ini kayaknya sudah ada nih kita refresh Nah tuh ya sudah ada pengetahuan pengetahuan kita update ya Oh ini kok yang terbaru ya Oh ini kenapa yang terbaru nih kalau ini Oh yang di STB admin ya ini STB utama yang pakai modem nah ini yang STB yang terbaru nih kok sudah pokoknya barusan ke update ya kita cek lagi tapi disini Oh nah ini ya sudah gak ada konfiguratornya Hai gadao ceditornya maksud saya ya ini sudah ke update berarti sukses ya update-nya barusan ya kita cek di version nah ini ya sudah sukses berarti update-nya dan barusan seperti yang kalian lihat sudah muncul ini apa namanya justportnya ya oke kok enggak kerasa ya update-nya ya mungkin kena pencet barusan ya jadi atau otomatis download gitu ya nah jadi sisa ini ini untuk opat kelas yang terbaru nih cuman gunakan metakor aja ya cuman satu itu ya jadi ringan gitu ya Hai kalau nggak ada koneksi internet ya seperti ini ya cuma calling data calling data ya Nah itu ya ternyata sudah ke update sendiri guys ya sekarang sudah di versi 0.46079 yang awal itu 014 punya saya 46.014 ini sekarang sudah jadi 079 lumayan ya loncatan update-nya ya Hai namun disini enggak ada oce editor nih gimana ya kita perbaikin terakhir ya kita enable dulu disini Hai ini kita juga hilangkan ya IP address ini ya biar kenapa biar enggak terlalu lelet loadingnya ya ini sudah open class starting running kita cek di ini juga kita hapus panel-panel riset panel ya kita cek di ICD nah tuh ya sidinya normal ya Nah tuh lalu metacuber nah tuh metacubernya normal lalu di dashboard nah nih dashboard nih tuh tuh ini di versi yang terbaru ya podcast versi terbaru dan dashboard kotor panel Nah tuh oke oke kita akan eh ini ya kita cek dulu untuk oce editornya nah oce editor kita cek ke USR oh bentar kita ke WW dulu WWW lalu dini FM ada gak nah ini ini sudah ada nih oce editornya ya oce editor.php-nya sudah ada berarti kita cek di lu di USR ya di USR lip luar gua luci dan kita cek di view lalu cek open class open class ada gak oce editor nah disini gak ada nih ya oce editornya enggak ada oke nah kita akan ini nih ya kita akan menghapus ini nih ini IP nih ini kan kita akan nambah lele ya kalau ada ini ya karena ini selalu testing terus ya kita akan hapus itu kita pilih yang ini my IP ini ya my my IP tuh ya Avin perbesar aja nah ini nih my IP yang ini kita klik edit kita kita hapus dari bawahnya hit sampai mantap bawah nah kita sisakan ini nah boom nah seperti ini ya nah seperti ini save back nah tapi akhirnya terlalu lelet berarti ini enggak ada oc editor ya aja editornya enggak ada lalu kita cek di ini lagi ya di mana dikontrol dikontrol open class kita cek paling bawah ada enggak config minute config minute ini ya oke berarti enggak ada oc editornya enggak ada nah kalau gitu kita tambahkan config editor ya guys ya berarti kita harus menambahkan file dan perintah disini biar tampil Oke Oke untuk perintahnya kita pin sudah siapkan ini ya sudah siapkan eh kita langsung copy aja guys ya oke ini 90 ya kita masukkan di ini kita rubah tar kita edit dulu ya edit nah seperti ini ya oh ini ya enggak keikut saya copy nya ya yang di depan ini ya tarta copy juga ini nah yang bener tuh seperti ini ya di ada tulisan entry-nya di depan ya samalah kayak yang lain gitu ya ini kan 90 ya ini ganti 92 seperti itu Oke kita namakan oc editor seperti ini kita save nah jika sudah kita cek lagi oc editor sudah ada kita back kita ke ini ya ke view open class kita buat file dulu disini file kita namakan oc editor dot htm kita buat sendiri aja guys ya enggak saat nggak ada disini nah ini ya oc editor kita edit kita masukkan perintah yang ini yang saya buat ya ini kita copy kita masukkan dan sudah lalu kita set nah lalu kita buka open class nah disini kan masih belum ada guys ya nah disini belum ada caranya biar muncul gimana kita harus logout nah kita logout kita hapus clear take dari browser kita logout kita logout kita logout kita logout kita klik nah disini belum muncul ya belum muncul oke ini biasanya sudah muncul ya kita cek dulu perhatikan dulu ada yang salah atau enggak saya tak ke wwewe ke tin file kita cek pc editor.php di sini sudah betul berarti kita cek di folder usr live luar luci di view lalu open class kita cek dc editor sudah betul enggak Oke admin akan coba periksa lagi Mungkin ada yang salah atau apa Admin akan periksa dulu guys ya Oke yang disini Kita akan ubah ke 100 saja ya Nah seperti ini Oke sebenarnya sudah benar Kita save Oops sorry ya Agak bunyi gimana ya Kita save Kita clear data Kita coba log out dulu Kita login kembali Kita ke font class Tampil enggak Nah ini ya sudah tampil ya Sudah tampil OJ editor Oke Kita klik Dan Sudah bisa Oke Jadi seperti itu guys ya Simple banget ya Nah ini ya sudah bisa Ini tinggal kalian ganti nih tulisannya Biar agak besar atau gimana Oke jadi seperti itu ya Masalah update openclass ini Dengan versi yang terbaru Dan ya disini juga sudah hilang Jadi ini sudah lebih enak ya Ini kita enable Lebih ringan Seperti yang ingatkan Seperti yang ingatkan Oh jika kalian ingin update Openclass ataupun baru install openclass Dan kalian ingin Kalian memasukkan config Itu usahakan Harus ada koneksi internet dulu ya Biar simple Biar apa ya Bukan simple Biar cepat runningnya Itu perlu download fail Berapa kb gitu Cuma ya Jika sudah selesai Pasti akan langsung Seperti Nah ini just boardnya Sudah selesai Oh iya Kita akan merubah ini ya Tulisan ini ya Tulisan ini Kalian bisa tonton Di video admin sebelumnya Itu sudah ada ya Cara mengurangi IACD control panel Ini menjadi IACD saja Seperti itu Oke Tonton di video sebelumnya Oke begitu saja Video kali ini Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye